Anak-anak usia, usia sekitar 20-an. Ini di depan saya sudah ada alat berat untuk mengevakuasi. Dagingnya longsor. Kita lihat di bawah itu para relawan dari BNPB Kabupaten Monosopo sedang mencari satu lagi korban yang belum ditemukan yang diduga masih tertimbun tanah longsor. Untuk longsor ini terjadi pada hari Kamis malam sekitar pukul 9. Untuk proses penyeterilan ini nanti memerlukan waktu sekitar 2-3 hari lagi. Insya Allah jalur ini, jalur utama ini akan segera bisa dilalui oleh pengendara roda 2 maupun pergambang. Ini dari Ting Relawan Kabupaten Monosopo sedang mengejar target untuk bisa dilewati jalur. Kita lihat para relawan di bawah itu sedang mencari korban. Untuk korban yang pertama yang ditemukan atas nama Kabupaten Monosopo itu usia sekitar 19 tahun. Dia adalah seorang pelajar yang konon katanya itu baru saja pulang dari Semarang dijemput oleh orang tuanya di Wonosopo-kota. Ternyata pulang dari kota itu hujan besar. Ada sas-sas yang berkembang bahwa ada saksi yang mendengarkan periakan tolong pada korban. Tetapi karena hujan yang sangat besar menghadapi itu periakan itu mungkin warga masyarakat pada tangan. Semoga pada hari ini sore ini yang diduga korban segera diketemukan. Mas Oni, kita habis ini akan bincang-bincang dengan Pak Sekcam Watumalang, yaitu Pak Oni Wiono. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Tadi katanya sudah ditemukan satu korban, ya? Satu korban, anak. Anak. Usia? Usia? Sekitar 20-an. Sekitar 20-an. Itu di daerah mana, Pak? Jauh dari lokasi atau? Jauh. Oh, jauh. 800 meter. 800 meter dari lokasi. Jalan Longso. Katanya diduga ada dua korban? Iya. Yang satu? Bapak anak. Bapak anak. Boncengan. Boncengan. Terpental yang anaknya didemukan 800 meter dari jalan. Oh, kayak gitu. Semoga sore ini bisa ditemukan, Pak. Terima kasih. Siap, siap, siap. Ini kita baru saja berbincang dengan Pak Sekcam Watumalang. Pak Oni Wiono. Oh, ya. Itu ada Pak Kadim, ternyata tidak sedia. Kita akan lihat sebagai informasi saja bagi rekan-rekan semua. Jika lo hujan lebat, itu mending berhenti atau berteduh untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diduga. Dari pihak PU sedang mengebut agar jalan ini bisa dilalui. Nanti kita akan mencoba ke bawah kalau diserbolehkan melihat langsung situasi di bawah. Terima kasih telah mencoba. Ini kita lihat, teman-teman semua, mobil dari Damkar, Kabupaten Monosobo akan melakukan pembersihan jalan-jalan ini. Kita disuruh untuk mundur. Kita mengambil semua. Oke, kita akan live dari sini melihat proses pembersihan jalan. Ini akan disiram ini calonnya, agar tidak licin. Warga masyarakat berkodong-kodong di sini. Untuk menyaksikan langsung proses evakuasi dari kejadian longsor besar di Kabupaten Monosobo, tepatnya Jamatan Watumalang, Gusun Temanggung, Desa Koripan. Untuk informasi bahwa yang diduga korban sudah ditemukan satu atas nama David, usia sekitar 19-20 tahun. Itu ditemukan pada pagi hari tadi. Sekarang untuk tim dari perilawan Kabupaten Monosobo atau BNPB itu sedang mencari, mengebut lagi, mencari korban satunya. Semoga pada sore hari ini, lekasi temukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bau-bau busuk sudah mulai menyengat di sini. di sekitar lokasi longsor. Kita lihat teman-teman semua. ini kita dari bawah melihat atas langsung di titik lokasi longsor. ini kandang ayamnya, hancur sudah ini, kandang ayam ini, itu sedang pembersihan. ini mungkin pemiliknya sedang mengambil barang-barang sisa yang masih bisa terpakai. kita lihat dari tim perilawan masih bekerja. untuk mencari satu lagi yang dibuka korban tertimbun longsor. selamat selamat bekerja buat teman-teman perilawan semoga membuahkan hasil pada sore hari ini. kita lihat alat berat di atas itu sedang membuka salur. di atas adalah rumah yang sudah mengerikan, menggantung itu. di atas itu. di atas itu sudah di atas itu lebih mudah. selamat menikmati sangat-sangat berbahaya kita tidak berani berlama-lama disini karena berbahaya ya demikian teman-teman jelajah alam pedesan update terkini dari tanah longsor yang cukup besar di Kabupaten Monosobo, tepatnya di Dusun Temangkum, Desa Kuriban Kecamatan Watumalang, Kabupaten Monosobo. Untuk longsor ini menimbulkan kerugian banyak sekali dihitung itu sekitar 100 jutaan dan dua korban jiwa yang pertama sudah ditemukan atas nama David warga dari Dusun Kelingkungan Jambon Kelingkungan Jambon Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang, Kabupaten Monosobo dan satu yang diduga bapaknya itu belum ditemukan ini para rilawan sedang berusaha mencari satu lagi korban yang diduga tertimbun tanah longsor jangan lupa like, komen, dan subscribe Jelajah Alam Pedesaan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selamat menikmati